Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahabah syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh Bersama saya, Cika Mutiara Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama kami Intro Sejumlah barang bukti sitaan berbagai kasus pidana Dingusnahkan petugas Kejaksaan Negeri Banda Aceh Penantian warga Gelumpang Payong Aceh Baratdaya Memperoleh pupuk terwujud setelah pemerintah desa Mengucurkan dana untuk menyalurkan pupuk bagi petani Pulau Weh Sabang tidak saja menawarkan wisata bahari Tapi juga wisata gua sarang yang menantang dan butuh keberanian Intro Sejumlah barang bukti yang disita dari hasil kejahatan dimusnahkan Petugas Kejaksaan Negeri Banda Aceh Barang bukti tindak pidana perkara narkotika merupakan yang paling banyak dimusnahkan Pemusnahan barang bukti berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh Barang bukti tersebut merupakan sitaan 78 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan Selain tindak pidana umum, barang bukti yang dimusnahkan merupakan sitaan perkara narkotika dan pelanggaran syariah Periode November 2023 hingga Mei 2024 Dari 78 kasus kejahatan, 54 diantaranya perkara narkotika Sepertinya ini pemusnah barang bukti adalah kegiatan rutin selalu dilaksanakan kegiatan negeri Banda Aceh Hari ini telah dimusnahkan sebanyak 78 perkara Dari bulan November 2023 sampai Mei 2024 Ini merupakan putusan dari pengadilan negeri, pengadilan mahkamah syariah, pengadilan tinggi dan putusan mahkamah abu Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya sabu-sabu seberat 77 gram dan ganja lebih dari 24 kilogram Selain itu, satu pucuk senjata api Barang bukti tersebut dibakar dan dipotong dan dirusak agar tidak disalahgunakan Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh Nasib naas menimpa MI kepergok warga saat mencuri tabung gas di kawasan desa Menasah Ranto, kecamatan Lok Sukun, kabupaten Aceh Utara Warga lambaruskep kecamatan Kuta Alam, kota Banda Aceh nyaris dihakimi warga jika polisi terlambat tiba di lokasi kejadian Pelaku kepergok mencuri tabung gas LPG 3 kilogram di kios milik Winda Syahrial Warga berhasil menangkap pelaku yang panik karena tepergok sedang mencuri Pelaku sempat mencoba melarikan diri dari kejaran warga sehingga sepeda motornya tertinggal di lokasi Pelaku akhirnya bisa ditangkap dan setelah diperiksa ternyata pelaku merupakan buronan curanmor dari Pekanbaru, Riau yang masuk dalam DPO Pelaku ditemukan bersembunyi di areal persawahan dan kemudian digiring ke Polseklo Sukun Informasi yang kita dapat dari si pelaku, dia melakukan pencurian karena yang bersangkutan Pengen pulang ke Pekanbaru di saat dalam perjalanan kehabisan ongkos ataupun uang dalam sapu Sehingga dia nekat melakukan pencurian di PKP Kita melakukan pengembangan, maka terungkap bahwa si pelaku ini memang ada melakukan tidak pidana kejahatan pencurian Yaitu di wilayah Pekanbaru, Riau Pelaku sedang dicari polisi karena mencuri sepeda motor di Pekanbaru Ia dilaporkan korbannya di Polsek Rumbai, Polresta, Pekanbaru Akibat perbuatannya, tersangka ditahan di Mapolsek, Loh Sukun Sementara barang bukti tabung gas dan sepeda motor curian disita polisi untuk penyidikan Ramadhan melaporkan dari Aceh Utara Ratusan calon anggota panitia pemilihan kecamatan PPK Pilkada 2024 mulai menjalani ujian tulis Ujian dengan metode Computer Assisted Test, CAT untuk mengukur pengetahuan dan kompetensi peserta Ujian yang berlangsung di Gedung Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Kampus UIN Araniri ini diikuti 420 peserta Mereka terbagi dalam 3 sesi yang digelar selama 2 hari Peserta ujian mencapai 774 orang Dari 762 peserta yang mengembalikan berkas, 12 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat Mereka gugur lantaran berbagai alasan, salah satunya merupakan pengurus partai politik Jumlah pendaftar calon anggota PPK di Kabupaten Aceh Besar mencapai 1.224 orang Namun yang mengunduh berkas kelengkapan administrasi hanya 762 orang Yang mendaftar kali ini yang terverifikasi ada 774 orang Kemudian hasil yang setelah kita analisa yang memenuhi syarat itu ada sekitar 762 orang Jadi ada 12 orang yang tidak memenuhi syarat Jadi total hari ini itu ada 120 kali 3 sesi Pak Berarti ada sekitar 420 orang Berarti totalnya 2 hari 6 sesi ya? 6 sesi, jadi hari pertama itu ada 3 sesi, hari kedua pun ada 3 sesi Di total jumlah PPK yang mendaftar dan memenuhi syarat itu ada 774 orang Untuk kebutuhan kita kan 115 orang untuk 23 kecamatan Selain ujian tulis, calon anggota PPK juga akan menjalani tes wawancara pada 11 hingga 13 Mei 2024 Namun sebelumnya harus menunggu tanggapan masyarakat Peserta yang lulus sebagai anggota PPK direncanakan dilantik pada 16 Mei 2024 Sementara kebutuhan PPK yang akan ditempatkan di 23 kecamatan di Aceh Besar ini hanya 115 orang Tim meliputan melaporkan dari Aceh Besar Kelangkaan pupuk masih menjadi masalah krusial dan mendasar bagi warga khususnya petani Usaha lahan padi rakyat terpaksa dibiarkan terbengkalai lantaran tidak ada pupuk Penantian petani atas pupuk untuk tanaman padi akhirnya terjawab Sebanyak 138 keluarga desa Gelumpang Payong Aceh Barat Daya Mulai menerima bantuan pupuk dari pemerintah desa setempat Dana bantuan pupuk yang bersumber dari anggaran dana desa disalurkan untuk petani setempat Setidaknya 20 persen dana desa dialokasikan untuk petani mereka Memang kita lihat pada ranah pupuk yang ada sekarang Itu memang susah kali kita cari pupuknya Di pasar itu ada kalanya barang itu katanya kalau bukan subsidi itu Masa urea sampai harga Rp. 12.100 kilo Kan susah pak kan? Susah, sangat susah kita Jadi kalau memang kalau yang subsidi itu mudah Tapi mudah, mudah susah Penerima bantuan pupuk telah melewati beberapa tahap seleksi Mereka wajib menunjukkan surat keterangan mengelola Atau memiliki area sawah agar bantuan tepat sasaran Warga yang berhak menerima juga sudah melewati proses dengan berbagai persyaratan di kantor desa Bantuan pupuk dari anggaran dana desa ini menjawab keluhan warga yang kesulitan memperoleh pupuk Bantuan tersebut juga bagian dari ketahanan pangan tingkat desa Untuk bentuk kegiatan lain dalam ketahanan pangan ini ada berbentuk pembuatan irigasi persawahan Contoh lain seperti hewani dan dabadi Ya harapannya dengan adanya sumber dana 20% ini bisa membantu masyarakat dalam hal pertanian maupun dalam hal hewani dan dabadi Pemerintahan desa telah menyalurkan bantuan lainnya berupa pembangunan irigasi Atau jalan dan jembatan guna mendukung perkembangan lahan pangan baik perkebunan dan persawahan Warga diminta benar-benar memanfaatkan pupuk untuk mendukung kemajuan ketahanan pangan tingkat desa Yumi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya Terima kasih telah menonton